Pemastir yang memasuki musim penghujan ini waspadalah dengan ular yang bersembunyi di sekitar rumah Anda. Di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dua ular piton berukuran besar ditemukan di atap rumah warga. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, seakor ular kobra beserta telurnya dievakuasi dari sarangnya di kampung salah satu rumah warga. Dengan tokat khusus, petugas pembadan kebakiran mengevakuasi ular kobra yang bersarang di samping rumah warga di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Ular kobra sepanjang satu meter ini sempat menyerang petugas, sehingga proses evakuasi berlangsung dramatis. Setelah penerbangan 15 menit, petugas damkar pos Pakuhaji akhirnya berhasil menangkap ular bermisah ini. Selain mengevakuasi ular kobra, petugas juga mengembangkan 10 telur ular kobra siap menetas dari dalam sarang. Menurut laporan warga, karena sering melintasi jalangan umum itu, sering melihat ular, jadi warga setempat melapor ke kami. Ada kesulitan gak bang itu pas evakuasi? Untuk kesulitannya hanya pembongkaran, pembongkaran dari tumpukan-tumpukan kayu. Sementara itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, petugas damkar juga mengevakuasi dua ular sanca batik atau piton, Recticulatus, di Komplek Perubahan Kria Cibinok Asri. Salah satu ular ditangkap petugas tegak berlayap di tembok beton. Piton sepanjang 4 meter ini tak berkotik ketika dievakuasi dengan cara menangkap bagian kepala jah. Sedangkan satu piton lagi diringkus dari atas pelafon rupa warga. Petugas terpaksa membongkar bagian pelafon rupa untuk menarik ular yang bersembunyi di dalam jah. Kedua ular selanjutnya dibawa ke markas damkar dan akan dilepaslihatkan habitat aslinya yang jauh dari permukiman. Warga diimbau untuk melapor bila menemukan hewan melata dan berbahaya ke petugas damkar setepat agar bisa dievakuasi. Dari Tangerang, Banten dan Bogor, Jawa Barat, tim liputan ANJUS melaporkan. Sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya wilayah Jabo Ritabek mulai memasuki musim hujan akhir tahun. Selain curah hujan yang meningkat, pemirsa masyarakat ini juga harus waspada. Lantaran biasanya musim hujan menjadi fase di mana telur ular ini mulai menetas. Ular kobra biasanya memasuki musim kawih di sekitar bulan April dan mulai bertelur pada Juni atau Juli. Telur akan diletakkan di tempat aman sampai menetas. Secara alami, telur-telur ular ini akan menetas di musim hujan atau memasuki periode bulan September hingga Desember. Kobra biasanya akan meletakkan telur di lubang yang tidak terekspos seperti tumpukan genting, bebatuan, jela pondasi, atau barang bekas lainnya termasuk di dalam rubah. Biasanya rumah-rumah yang sering didatangi ular itu, yang pertama rumahnya tidak jauh dari air seperti sungai atau selokan. Rumahnya menjadi area lintas si ular. Nah sebenarnya ular itu mungkin selalu melintas ya, cuman rumah ini kotor, jarang dibersihkan, sehingga adanya makanan si ular seperti katak ataupun tikus. Ini yang menyebabkan biasanya ular nanti akan mampir atau masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, jika menemukan reptil berbisa ini, maka hal yang harus diperhatikan adalah jangan lengah. Tetap perhatikan keberadaan ular sembari menghubungi bantuan seperti damkar atau komunitas reptil di daerah setempat. Sementara untuk menjaga masuknya ular ke dalam rumah, pada musim-musim ini harus sering membersihkan rumah dan memberi wangian yang menyengat. Selain itu, sistem sirkulasi dan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah juga harus diperhatikan agar tidak ada area gelap dan lembab di dalam rumah. Dari Bogor, Jawa Barat, Triska Dior, Eri Rebeka, Eri Nugroho, Angus melaporkan.